Shalom, selamat pagi, yuk kita dengarkan topik berikut ini ya. Nah bulan ini topik kita adalah pengharapan yang hidup. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi selama kurang lebih 3,5 tahun, dia melakukan banyak mujizat, dia ajarkan banyak hal, lalu ketika dia mau naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, kamu harus ada ya menunggu, kamu tunggu di tempat ini, kamu berkumpul, berdoa, nanti aku kirimkan janji Bapak, yaitu roh kudus. Dan kalau roh kudus turun ke atas kamu, nanti kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dulu saya ingat saudara, saya di Bandung ya, ketemu satu orang ibu pendoa. Ini ibu ini sederhana, saya ngobrol banyak sama dia, mungkin dua jam lebih saudara di rumahnya. Itu gara-garanya dulu ada satu buku yang sangat terkenal, baru keluar, judulnya Good Morning Holy Spirit, dan itu masih bahasa Inggris. Jadi saya kenal seorang Abah Tuhan, saya tanya, di mana beli buku itu? Saya boleh pinjam enggak? Saya kopi. Karena dulu belum ada saudara-buku itu saudara. Lalu Alhamdulillah bilang, ke rumah ibu ini, itu ibu pendoa. Lalu tujuannya cuma pinjam buku itu aja, saya kopi saya balikin lagi. Tapi jadi cerita banyak sekali. Dan salah satu ayat yang dia tunjukkan kepada saya adalah di kisah 1 ayat 8 itu. Dia enggak tunjukkan di Alkitab, dia sebut karena dia sudah hafal. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu dia cerita, anaknya pengen motor, motor kayak motor gede gitu tapi canggih saudara ya. Dan ibunya bilang gini, kamu cari gambarnya, ketemu gambarnya saudara. Memang enggak ada yang dijual di Indonesia. Tapi ibunya bilang, oke kita sepakat, kita doakan ini. Kamu lihat gambar ini, ayo doakan sama-sama. Saya enggak tahu butuh waktu berapa lama, tapi akhirnya dia cerita entah bagaimana caranya ketemu sama salah satu orang kedutaan besar Amerika. Yang mau pulang ke Amerika setelah tugas beberapa lama. Nah dia punya motor itu dari Amerika. Dia enggak mau bawa pulang. Yang enggak tahu proses belinya bagaimana. Tapi itu contoh bahwa motor itu yang digambar itu akhirnya jadi milik anaknya. Wow itu mengaget sekali buat saya. Sederhana dia cerita, tapi memang setelah itu ya saya mulai tertantang untuk mengalami juga apa yang dia ceritakan. Dan dalam banyak hal saya akhirnya mengalami ya. Dalam bentuk yang beda, tapi memang betul saudara. Iman kita sebagai orang Kristen itu, wow ya. Kita tuh melayani Tuhan yang hidup. Kita datang hari minggu itu bukan sekedar karena satu kewajipan, karena orang tua kita ajarkan itu. Kalau enggak, enggak gereja kayaknya enggak enak gitu. Kita melayani Tuhan yang hidup dan kita punya pengharapan yang hidup. Waktu murid-murid, waktu itu bilang Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan? Mau enggak segera engkau datang? Mau enggak apa yang engkau sampaikan itu untuk segera terwujud? Tapi Tuhan bilang, kamu tunggu di tempat ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lalu dia bilang itu, kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan bersaksi saudara, menjadi. Jadi itu kalau saudara menjadi saksi, itu pekerjaan Tuhan. Tentu ada hal-hal yang saudara bisa pelajari. Dulu saya juga belajar bagaimana bersaksi. Saya mungkin pernah cerita ya, ibu saya pulang ke gereja sekian tahun yang lalu. Dari GBI Gatsu, yang dulu tempatnya masih di gedung DPR itu ya. Yang bunder itu. Ya lalu naik taksi, sampai di bundok gede ya rumah ibu saya. Dan sopir taksi ini, ibu saya kan nyanyi-nyanyi sendirian ya di mobil. Lalu seperti taksi nanya, ibu maaf, ibu dari gereja ya. Ibu maaf, kok kenapa ya orang-orang Kristen kok kayaknya suka cita gitu. Lalu ibu saya cerita mengenai Tuhan Yesus. Di perjalanan itu, karena ditanya kan, dia cerita aja. Sebelum sampai di tempat tujuan, lalu sopir taksinya bilang gini, ibu maaf ibu dia berhenti di pinggir jalan, kita kan belum itu ketemu lagi. Boleh gak ibu doain saya? Baru ketemu di taksi, bukan orang Kristen. Gue saya doain dan dia nangis kayak anak kecil. Nah yang saya mau ceritakan itu menjadi saksi. Bukan gak boleh bersaksi, tapi maksudnya firman ini bilang, kalau roh kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Abis itu kamu bisa cerita, tapi hidup kamu itu akan membuat orang bertanya-tanya. Kok bisa ya begitu ya? Ada sesuatu yang beda dalam hidup kamu. Nah ketika murid-murid bilang, maukah kau mulihkan kerajaan, lalu Tuhan Yesus bilang tinggal di sini, lalu murid-murid melihat Yesus naik ke surga gitu. Dan waktu mereka lihat naik ke surga, malekat muncul. Dan malekat bilang di ayat 11 itu, kenapa kamu lihat seperti itu? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Itu 2000 tahun yang lalu sudah raya. Dia naik ke surga setelah dia bereskan semuanya. Nah itu yang kita rayakan nanti di bulan Mei ini, di akhir Mei. Ada hari Kamis ya, hari kenaikan. Nah Ibranian 6 ayat 19, ya ini yang saya mau lihat saudara ya, kita ini punya pengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Yesus sudah bayar semuanya, tapi bagian kita, ada yang perlu kita lakukan, bagaimana kita membaca firman, merenungkannya, mengizinkan roh kudus bicara sama kita, firman itu jadi rima, kita putuskan percaya, lalu rima itu menimbulkan iman. Dan iman itulah yang akan menarik semua yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. mekanismenya seperti itu. Ya bersyukur kita diberi jadwal untuk baca Alkitab lima pasal tiap hari. Itu bahan dasar. Ya saudara mau bikin masakan tertentu di rumah, ada bahan dasarnya itu. Tinggal dicampur-campur nanti, tapi di rumah sudah harus ada itu. Selain berikutnya mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabukan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Apa yang disebut dengan sau? Kalau saudara lihat itu ada kapal, kapal ini bisa yang kecil, bisa yang gede sekali, lalu ada jangkar atau sau, itu di sebelah kanan. Saya tunjukkan slide berikutnya lagi ya. Ada gambar jangkar. Jangkar itu kalau saudara naik kapal laut, itu kapalnya gede khususnya, di sebelah kiri dan kanan itu ada jangkar dua. Seperti itu bentuknya. Jadi kalau kapal itu berlabuh, di pantai, dia akan turunkan jangkar itu sampai ke dasar, dan jangkar ini akan nyangkut di dasar laut itu, lalu kapal ini bisa tetap ada di situ, karena diikat pakai rantai yang besar, dengan jangkar, jangkarnya tertancap di dasar laut. Jadi walaupun ada arus, kapal itu tetap di situ saja. Nah dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir apa nih? Ini tabir bayar suci yang terbelah dua waktu Yesus mati di kayu salib. Dan dikatakan pengharapan kita itu seperti jangkar yang dipancapkan di ruang mahasuci itu. Di ruang dibalik tabir, dibalik tirai. Dikatakan di surat Korintus tinggal tiga hal ini, Paulus bilang. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar itu kasih. Ada iman, pengharapan, kasih. Ada faith, hope, dan love. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mau berharap sesuatu, kita perlu dasar berpijak. Yaitu iman. Saudara mengharapkan kesembuhan, saudara perlu berdiri di atas iman, bahwa Tuhan memang mau saudara sehat. Nah itu gak boleh konflik. Nah sebagian orang menganggap Tuhan itu memberikan penyakit untuk mengajar kita. Nah kalau seperti itu, saudara gak punya dasar yang kuat untuk berharap disembuhkan Tuhan. Saudara perlu berpijak di dasar yang teguh, dengan iman bahwa Tuhan mau saudara sehat. Baru saudara bisa berharap. Dan pengharapan itu seperti jangkar yang ditancapkan di ruang mahasuci. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Saudara yang sangat mengerikan sebenarnya, saya itu baru belakangan dikasih tahu, walaupun udah pernah dengar ya. Di kekristenan itu, kadang-kadang karena satu paham tertentu, itu jadi muncul sikap apatis. kadang-kadang itu sulit ya. Lebih mudah mendoakan orang sakit yang belum kenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang seperti itu, dibanding yang kenal Tuhan Yesus. Karena kalau doktrinnya itu salah, itu mencengkram pikiran. ada orang-orang yang begitu percaya kemahakuasaan Tuhan. Tuhan Sovereign ya, Tuhan begitu berkuasa dan berdaulat, kedaulatan Tuhan. Nah kalau doktrin ini begitu kuat mencengkram kita, kita akan berpikir semua dalam kendali Tuhan. Saya sakit, oh dalam kendali Tuhan. Saya mengalami malapetaka semua dalam kendali Tuhan. Nah ini yang perlu dibereskan saudara. Betul sebagai orang percaya saudara dalam perlindungan Tuhan. Tapi penyakit malapetaka itu bukan dari Tuhan. Nah itu yang musih dibenahi. Sulit buat saya untuk buru-buru doain. Ya, kalau doain belah-belah-belah aja Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, ya abrakadabra ya itu bisa aja. Itu seperti saudara melihat pengemis di pinggir jalan, meminta sedekah, mau dikasih syukur, enggak yaudah. Ada yang lain lagi. Tapi kalau saudara berdoa, meminta dengan keyakinan yang kuat, saudara anak Tuhan, saudara tahu pasti yang saudara minta itu adalah hak yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Kadang-kadang itu menyedihkan. Kenapa? Karena ini pemikiran bahwa semua dalam kendali Tuhan. Betul saudara, dalam kendali Tuhan, tapi ada bagian kita. Kalau kita berkata bahwa semua Tuhan kendalikan, kenapa faktanya tidak semua orang ke gereja? Kenapa faktanya tidak semua orang mungkin memberi persembahan? Kenapa tidak semua orang itu mau menurut perintah Tuhan? Karena ada kendak bebas. Nah itu yang membedakan. Jadi waktu kita punya pengharapan yang teguh, pengharapan yang hidup, itu pengharapan itu seperti jangkar yang dilabukan di ruang mahasuci, tapi pengharapan kita itu kita bisa naikkan karena kita berdiri di atas dasar iman. Bahwa yang kita harapkan itu memang janji Tuhan. Jadi saudara gak goyah. Kadang-kadang itu dalam bentuk logika, saudara. Logika iman gitu. Iman itu ya ada logikanya, cara berpikirnya, ada urutannya. Misalnya begini, Abraham. Saya ambil contoh Abraham lah ya. Abraham itu sudah dijanjikan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Lalu dia nunggu sekian lama, istrinya gak hamil-hamil. Keluar ide bagus dari istrinya, kawinlah dengan Hagar. Lahirlah Ismail. Ismail lahir, tidak ada firman selama 13 tahun. Lalu Tuhan menampakkan diri lagi ketika Abraham umur 99. Dan Tuhan bilang nanti Isaac akan lahir tahun depan. Dan itu perjanjianku aku buat dengan dia. Lalu setelah Isaac bertumbuh sekian tahun, Tuhan bilang persembahkan dia di atas gunungnya akan kutunjukkan. Nah Abraham bawa. Saya percaya dia gak minta izin sama Sarah, saudara. Bisa rame itu. Sarah sudah nunggu 90 tahun. Usianya baru bisa melahirkan. Lalu mau dipersembahkan, enak aja gitu. Memang gak ditulis di Alkitab, tapi logikanya berpikir dia gak ngomong sama Sarah. Lalu ketika dia bawa ke gunung mau dipersembahkan, dia ikat isak itu. Dan ketika dia mau gunakan pisaunya, Tuhan bilang jangan bunuh anak itu. Sekarang aku sudah tahu bahwa engkau lebih menghargai aku daripada apa yang kuberikan kepadamu. Nah di rumah dikatakan begini, ketika Abraham dengan taat mau persembahkan anaknya yang tunggal itu. Dia bilang begini, imannya begitu rupa ya kira-kira begini. Sehingga dia percaya, kalau dia persembahkan anaknya ini, Allah sanggup membangkitkan dari kematian. Walaupun dia dipersembahkan sudah mati, bisa dibangkitkan lagi. Padahal sampai saat itu belum ada catatan orang mati dibangkitkan. Nah dia punya logika imannya begini, ini kan anak yang dijanjikan Tuhan. Aku pernah coba tolong sehingga lahir Ismail, itu ditolak. Sampai Tuhan bilang yang ini, ini anak perjanjian dan ini akan jadi bangsa yang besar. Nah sekarang Tuhan minta, nah kalau Tuhan minta sementara ini anak yang dijanjikan, aku nurut aja nanti dia buat mujizat. Itu logika imannya. Saudara tahu dasar firman Tuhan? Apalagi itu menjadi remah, tapi logikanya seorang gak masuk, ya nurut aja. Kan dia yang suruh. Ada dasar firmannya? Melakukan saja. Lalu tiba-tiba jawaban terjadi. Iman pengharapan kasih. Iman itu dasar untuk sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan itu yang membuat kita maju. Karena kita menginginkan sesuatu di depan kita. Lalu kasih, itu agape love. Kita bisa lakukan semua itu karena kasih Allah bagi kita. Slide berikutnya saudara, ini gambar tabernakel, tabernakel Musa di perjanjian lama seperti ini. Itu ada halaman, kemudian ada kemah, di dalam kemah itu terbagi dua. Ada ruang suci dan ruang masuci. Slide berikutnya kalau gambar potongannya kira-kira seperti itu. Ada ruang suci, di ruang suci itu di bagian depannya ada kaki dian, meja roti pertunjukan, ada mes badupa. Nah ini dia gambarnya. Nah kalau kita geser lagi, slide berikutnya lagi, ini detailnya saudara. Saudara bisa cari di internet ya, ada artinya. Slide berikutnya lagi, ini saya perbesar. Ini ruang suci dan ruang masuci. Ruang suci itu yang sebelah kanan, ada kaki dian, ada meja roti pertunjukan, ada mes badupa. Mes badupa yang dipakai untuk menyembah. Di sebelah kiri itu ruang masuci. Ruang masuci itu cuma ada satu benda, yaitu tabut perjanjian. Nah yang bisa masuk ke ruang masuci itu hanya imam besar, setahun sekali. Sementara di ruang suci, para imam yang melayani di ruang suci. Nah orang Israel yang lain itu di halaman masuknya. Jadi seringkali dibagi ini seperti tiga jenis atau tiga level kehidupan rohani. Apakah saudara di halaman, seperti orang kebanyakan. Apakah saudara masuk ke ruang suci, orang-orang lewi melayannya di sini. Melayani, ya melayani ya. Ujian penyembahan, tentu saya percaya ada yang dipanggil juga dalam dunia bisnis, dunia profesional. Itu panggilan dari Tuhan. Itu dikerjakan dalam rangka melayani Tuhan juga karena taat sama dia. Lalu ada ruang masuci. Nah antara ruang suci dan ruang masuci ini ada tabir. Dan tabir ini atau tirai itu yang terbelah dua. Ketika Yesus mati di Kayu Salim. Jadi artinya sejak dia mati itu terbuka. Kalau sebelumnya hanya imam besar, imam besar itu bukan hanya orang lewi tapi keturunan harun. Dan hanya boleh setahun sekali masuk. Tapi setelah itu boleh siapa aja yang mau masuk. Gak berhenti di ruang suci tapi masuk ke ruang masuci. Nah pengharapan kita itu seperti jangkar yang dilabukan sampai ke ruang masuci. Di situ ada tabut perjanjian dan di situ semua yang kita perlukan bahkan segalanya ada di situ. Saudara dan saya menginginkan sesuatu. Alkitab mengajarkan kalau kita tinggal di dalam dia, ada firmannya. Maka Tuhan itu memberi tidak hanya sampai level kebutuhan, sampai level keinginan. Secret petition itu dia kasih. Saya kalau renungkan ini suka terharu, terharu sekali ya. Ada banyak hal saya cuma, Tuhan kalau boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Kan engkau paling tahu segalanya. Tapi justru itu sering dia beri, saudara. Dan itu membuat saya suka kagum. Kadang-kadang saat-saat terakhir itu baru tahu. Sudah begitu ya sadar, ya memang Tuhan. Ada yang dilakukan memang, tapi setelah itu terjadi saya menyadari bahwa semuanya itu Tuhan. Saya sering bilang ke beberapa teman, coba belajar setia. Setia aja. Tuhan suruh kamu apa, lakukan aja. Enggak usah menuntut orang lain. Karena ketika Tuhan taruh di hati kamu, itu artinya kamu diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Stay faithful, itu aja. Sendiriannya enggak apa-apa. Nikmati itu. Nanti waktu giliran kamu dapat reward, kamu akan nikmati itu. Dia Tuhan yang luar biasa. Ya, slide berikutnya. Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Paulus bilang di surat Ibrani ini, Dia ingin supaya jemaat yang dilayani itu bisa menjadikan pengharapan itu menjadi real nyata. Menjadi milik usaha. Ya, milik yang pasti. Sebenarnya saya punya teman pendeta ya. Dulu ketemu, pertama kali ketemu, Dia sudah berapa tahun menikah, enggak punya anak. Dan waktu saya tanya, Pak, anak berapa? Oh, kami sedang menantikan. Soalnya jawabannya begitu. Sudah berapa tahun menikah? Tujuh tahun. Maksudnya saya bilang, Pak, Down Moin itu sebelas tahun, Pak. Enggak punya anak. Setelah itu, Tiap tahun istrinya melahirkan satu anak. Sampai total kalau enggak salah lima. Lalu istrinya bilang, Udah kamu pergi pelayanan aja lah. Sudah banyak nanya ketinya. Akhirnya teman saya ini punya anak. Satu laki-laki. Setelah kalau enggak salah sebelas tahun. Ada teman kami juga di pelayanan ya. Senang sekali mendengar akhirnya sudah punya anak. Setelah sekian tahun. Nah, Paulus mau bilang, Dia ingin supaya pengharapan kita itu bisa terrealisasi. Menjadi satu milik yang pasti. Tapi untuk itu, Di ayat 12 dikatakan, Agar kamu jangan menjadi lambang, Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh, Iman dan kesabaran. Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perlu iman, Tapi perlu juga kesabaran. Nah, Ini dia. Sabar itu, Patience ya. Ada, Diterjemahkan sebagai long suffering. Menderita. Jadi kesabaran itu seringkali orang itu gak kuat, Karena panjang lama, Gak jelas kapan gitu. Ini kapan, Beberapa waktu yang lalu juga, Saya, kami juga menantikan sesuatu begitu. Ya ini, Gimana ini ya? Perlu kesabaran sampai itu real terjadi. Nah, Slide terakhir ya, Iman dan kesabaran. Saudara lihat ya, Ketika, Tuhan mau naik ke surga, Dia menampakkan diri kepada banyak murid-murid, Dan Paulus bilang, Di 1 Korintus 15 ayat 6, Dia bilang begini, Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada, Lebih dari 500 saudara sekaligus. Sebelum dia naik ke surga, Dia menampakkan diri, Kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Kemudian, Di kisah 1 ayat 15, Pada hari-hari itu, Berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi dari, Selamat Tuhan selama 40 hari itu, Menampakkan diri, Dia menampakkan diri kepada Thomas, Kepada Petrus, Kepada Maria Madalena, Kemudian sekali waktu, Dia menampakkan diri kepada, Lebih dari 500. Dan dia kasih tahu, Bahwa nanti ada roh kudus dicurakan. Tapi selanjutnya, Yang stay menantikan itu, Di kisah 1 ayat 15, Setelah tua naik ke surga, Itu dicatat, Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu setelah itu, Ketika roh kudus dicurakan, Kalau baca di kisah 2 ayat 6, Rasul-rasul itu berkata-kata, Dalam bahasa mereka sendiri, Dalam bahasa roh, Jadi dari 500 lebih, Kemudian yang tetap status 120, Dan kemudian akhirnya, Yang dipeniru kudus, Pada hari Raya Peta Kosta, Yang pertama kali itu, Adalah rasul-rasul. Nah pertanyaannya adalah, Kita masuk yang mana? Apakah kita masuk, Yang rombongan banyak, Yang cuma di halaman? Apakah kita masuk, Rombongan yang lebih sedikit, Di ruang suci? Atau kita terus setia, Sampai di ruang mahasuci? Nah itu perlu, Tidak hanya iman, Tapi kesabaran. Dan jangan lupa, Kristus adalah pengharapan yang hidup. Segala janji yang diberikan itu, Ya dan amin, Dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.